Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 2 Januari 2022. Tema Renungan dan Sateluh kita dengan judul Hari Kedua 2022. Hari Kedua 2022. Firman Tuhan terambil dalam Yaakobus 1 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapak segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan dan tidak ada pertukaran. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorga hari ini hari kedua 2022. Kami menyukuri untuk semua kebaikan pertolonganmu dari hari ke hari yang tanpa henti, tanpa jeda, dan tanpa kemudian kami dibiarkan berjalan sendiri. Berfirmanlah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Tema Renungan Sateluh kita dengan judul Hari Kedua 2022. Apa yang dimaksud dengan Hari Kedua 2022? Artinya kita mensyukuri bahwa hari ini, pada tanggal 2 Januari 2022, Tuhan mengizinkan kita ada sampai hari ini. Tuhan sudah menolong perjalanan hidup kita di masa terdahulu. Dengan segala kekuatan, anugerah, penyertaan, kasih, rahmat, yang sudah Tuhan nyatakan kepada diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita kasihi. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Kalau hari ini adalah hari kedua 2022, maka besok hari ketiga 2022, selanjutnya hari keempat 2022, dan seterusnya. Allah memberikan setiap waktu kehidupan kita, semua perkara-perkara yang terbaik dan terindah. Apa yang dikatakan dalam Yaakobus 1 ayat 17? Setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan Bapak. Segala terang, padanya tidak ada perubahan, tidak ada bayangan, dan tidak ada pertukaran. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, sedemikian luar biasa kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Allah memberi yang terbaik. Allah memberikan anugerah yang sempurna, yang tidak ada perubahan, bukan bentuk bayangan, dan tidak bisa ditukar. Karena yang diberikan oleh Allah sudah yang terbaik. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, kapan kita menukar barang sewaktu kita beli barang? Sewaktu barangnya rusak, atau harga barangnya kemudian terlalu mahal dari perjanjian, kita akan kembalikan. Kita akan menukar, karena itu hak kita. Kita sudah mengeluarkan uang, kita suruh pergi ke tempat tersebut, memakan waktu dan segala macam, dan kita akan kecewa. Di dalam dunia ini, saudara, ada kemudian tukar-menukar barang. Itu terjadi. Khususnya kalau kita dirugikan, tidak sesuai dengan kesepakatan, kita akan tukar. Mengapa? Karena manusia seringkali sengaja atau tidak sengaja memberikan barang yang kualitasnya tidak sesuai dengan iklan. Yang kualitasnya tidak sesuai dengan apa yang dipromosikan. Bukankah seperti demikian? Sahabat seperjalanan, berapa banyak kita yang kecewa? Karena kita pergi ke tempat makan, kita dapat iklan, ada hamburger, ada hotdog, ada stick. Wow! Gambarnya luar biasa menarik. Tetapi sewaktu kita pergi ke tempatnya, saya pernah mengalami hal yang sama, sahabat seperjalanan. Sewaktu ke tempatnya, lihat hotdog, sudah saya lihat hamburger. Mengapa seakan-akan lebih kecil dari foto dan promosi yang diberikan? Ini ukurannya cuma 50%. Jadi kadang-kadang promosi iklan yang dilakukan oleh manusia itu seringkali menipu, sengaja atau tidak sengaja. Seringkali menipu. Ukurannya seakan-akan besar, namun kenyataannya ternyata cuma 50% dari gambar. Lalu kita protes. Protes kepada yang jual tersebut. Pak, kalau jualan kalau bisa antara gambar dan yang asli itu sama. Kami merasa kecewa. Karena tidak sesuai dengan apa yang dipromosikan, apa yang diiklankan, dan apa yang ada dalam gambar. Sahabat seperjalanan. Tapi anugerah pemberian yang baik dari Allah. Anugerah yang sempurna dari Allah. Itu dikatakan tidak ada pertukaran. Karena yang sudah diberikan oleh Tuhan. Dan yang akan diberikan oleh Tuhan. Itu semua terbaik. Kualitas yang terbaik. Sahabat seperjalanan. Hari kedua 2022. Sebagaimana hari sebelum-sebelumnya. Allah memberikan pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna. Langkah hidup kita ke depan juga. Tuhan akan memberikan hal yang sama. Pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna. Yang tidak berubah. Dan tidak berada. Dan bukan bayangan. Dan tidak ada pertukaran. Sebuah pertanyaan. Kalau Tuhan sudah memberikan pemberian yang baik. Anugerah yang sempurna. Mengapa kehidupan masih susah? Mengapa kehidupan masih sulit? Mengapa kehidupan masih menghadapi masalah? Mengapa saya sakit? Mengapa apa yang saya harapkan terhambat? Tertutup jalan. Sahabat seperjalanan. Itu tidak ada kaitannya. Tidak ada hubungannya. Dengan pemberian yang baik dari Allah. Dan anugerah yang sempurna dari Allah. Allah mah sempurna. Pemberiannya terbaik. Anugerahnya sempurna. Namun dunia yang tidak sempurna. Kita yang tidak sempurna. Ketidaksempurnaan dunia. Ketidaksempurnaan kita. Selain akibat dosa. Karena kita memang bukan Allah. Hidup kita bergantung sepenuhnya dari Allah. Kita bisa haus. Kita bisa lapar. Kita bisa sakit. Mengapa? Karena kita tidak sempurna. Dunia ini tidak sempurna. Ada bencana alam. Ada banjir. Ada gempa bumi. Ada tsunami. Karena dunia ini ciptaan. Memang tidak sempurna. Namun dalam ketidaksempurnaan dunia. Dalam ketidaksempurnaan kita. Dalam keberdosaan dunia. Dalam keberdosaan kita. Halah memberikan yang sempurna. Yang kudus. Dan yang benar. Yaitu pemberian yang terbaik. Dan anugerah yang sempurna. Yang datang dari atas. Diturunkan dari Bapak segala terang. Padanya tidak ada perubahan. Padanya tidak ada bayangan. Dan padanya tidak ada pertukaran. Mari sahabat seperjalanan. Dengan langkah tegap. Kita menapaki. Lari-hari yang berikut. Kalau hari ini hari kedua 2022. Besok hari ketiga 2022. Dan selanjutnya hari keempat 2022. Dan sepanjang hidup kita. Allah menjanjikan. Setiap pemberian yang baik. Diberikan kepada kita. Setiap anugerah yang sempurna. Diberikan kepada kita. Kalau kita masih menjalani. Berbagai macam persoalan. Ingat baik-baik. Karena kita tidak sempurna. Karena dunia tidak sempurna. Karena keberdosaan kita. Karena keberdosaan dunia. Namun Tuhan akan menyempurnakan ketidaksempurnaan kita. Dengan kesempurnaan pemberiannya. Dan dengan kesempurnaan anugerahnya. Yang luar biasa. Sahabat seperjalanan. Allah berjanji. Menyertai setiap langkahmu. Allah berjanji. Mencukupkan setiap kebutuhanmu. Allah berjanji. Menguatkan tak kalah kita dalam kondisi lemah. Allah berjanji. Sewaktu kita menghadapi kesulitan. Jalan yang gelap. Tuhan mudahkan. Dan Tuhan terangkan. Apa yang menjadi gelap dalam kehidupan kita. Mari sahabat seperjalanan. Kalau Allah berjanji. Allah ya benar dan amin. Dan Allah akan menepati. Memimpin hidup kita. Hari ini. Hari kedua. 2022. Hari yang ketiga. Hari yang keempat. Dan sepanjang hidup kita. Sampai perjalanan. Sampai perjalanan masa depan kita. Buat kita sendiri. Buat anak cucu kita. Tuhan yang akan menjamin. Menolong. Mari. Yakinilah. Percayailah. Allah akan memberikan yang terbaik. Dan memberikan anugerah yang sempurna. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga. Terima kasih. Buat janji penyertaanmu. Dan janji kebaikan. Tuhan memberi yang terbaik. Dan memberikan anugerah yang sempurna. Di dalam setiap hidup sahabat seperjalanan. Pimpin setiap kami semua. Untuk bergandengan tangan. Berjalan bersama dengan Allah. Dengan penuh keberanian. Dengan menatap. Dalam iman kami kepada Tuhan. Menolong kami melangkah bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Tuhan menolong kita. Memasuki hari kedua. Hari ketiga. Hari selanjutnya. Sepanjang tahun ini. Tuhan memberkati. Menjaga. Dan menolong kita semua. Shalom. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas perhatian Anda.